Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih teman-temanku semuanya yang sudah mampir di channel ini Jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan di subscribe ya Nah disini saya sudah memegang sebuah kepala charger yang sudah rusak ya Ini sebenarnya ini sudah tidak terpakai lagi karena sudah mati sudah rusak Nah jika kalian mempunyai kepala charger seperti ini sebaiknya jangan dibuang ya Dikumpulkan saja karena disini saya akan memberikan contoh tutorial menangani kepala charger ini yang rusak Kita ubah menjadi sebuah charger yang serba guna ya Oke seperti apa tutorialnya silahkan teman-temanku semuanya disimak sampai selesai Dan jangan lupa untuk yang belum subscribe di subscribe di komen di link dan di share ya Oke sekarang saya akan buka dulu Nah disini hal yang kita perlukan atau komponen yang paling kita butuhkan yaitu adalah port USB nya ya Nah disini kita ambil saja ini port USB nya Nah silahkan teman-teman kumpulkan port USB seperti ini 3 macam saja sudah cukup ya Nah sekarang kita ambil untuk port USB nya ini karena inilah yang akan kita gunakan di konten ini di video ini ya Nah jika teman-teman sudah melepas sebuah port USB ini dari PCB nya Sekarang kita membutuhkan 3 biji saja ya 3 biji Lalu kita membutuhkan sebuah port dari kabel USB nya seperti ini Ini cukup 1 biji saja Lalu ada sebuah PCB ya PCB seperti ini kalau tidak punya tidak masalah Tapi kalau punya diwajibkan sekali untuk menggunakan PCB seperti ini Tapi kalau tidak punya tidak masalah ya Oke sekarang kita rangkai menjadi sebuah port USB chest serba guna Nah oke disini sudah saya siapkan ya untuk bahan-bahan yang dibutuhkannya Seperti tadi yang sudah saya jelaskan Nah disini ditambah kabel ya kabel terserah warnanya apa Yang penting kabel ini kurang lebih ukurannya di bawah 0,5 mili ya Nah disini sekarang kita mulai untuk merakitnya Namun sebelum kita merakit kita tandai dulu ya Kita tandai dulu untuk kaki-kaki minus dan kaki plus nya Nah disini kalau posisi seperti ini ya Posisi seperti ini yang ada putih-putihnya di atas Berarti ini plus nya itu ada di sebelah sini ya Di sebelah sini oke saya tandai dulu sebelah sini plus Dan sebelah sini minus Nah jadi seperti ini Sebelah sini yaitu adalah plus sebelah sini minus Maka kalau dibalik menghadap ke kita lubangnya Maka plus nya ada di sebelah kanan Sorry ada di sebelah kiri Dan minus nya ada di sebelah kanan Jadi seperti ini ya Ingat untuk yang ada putih-putihnya ini Kalau menghadap ke kita otomatis ini di atas Nah untuk kaki-kaki ini yang kaki minus Ini di sebelah kanan Untuk kaki plus ini ada di sebelah kiri Oke kita kasih tanda semua supaya gampang Supaya mudah ya Sampai jumpa di sebelah kanan Terima kasih telah menonton! 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 ini jangan sampai terbalik ingat jangan sampai terbalik ya sekarang saya coba dulu ya sekiranya berhasil atau tidak dan sekarang saya singkirkan dulu oke di sini sudah saya siapkan ya untuk stop kontaknya disini sudah saya siapkan lalu disini ada kepala charger yang harus kalian butuhkan nah disini kepala charger ini mayoritas itu untuk outputnya atau tegangan yang keluar atau tegangan yang akan masuk HP itu biasanya hanya lima volt lima volt jadi kalau kalian menggunakan ini untuk pengecasan ketiganya bisa tapi untuk hasilnya tidak maksimal jadi agak lambat untuk pengisian ya karena apa karena arus ini adalah yang dimiliki kepala charger ini hanya lima volt sedangkan untuk masing-masing HP inputnya itu harus lima volt maka yang dibutuhkan kalau ketiganya ini terkonek yang yang dibutuhkan tegangannya yaitu adalah 15 volt oke sekarang kita coba kita coba untuk mengecas HP ya disini saya hanya mempunyai dua test A2 kabel USB dan juga mempunyai dua handphone ya hanya ini saja jadi tidak bisa untuk mengecek ketiganya mohon maaf karena disini saya hanya mempunyai dua handphone dan juga dua kabel USB sekarang kita coba kita coba semuanya ya sekarang kita coba semuanya disini sudah saya padam supaya lebih jelas gambar pengisiannya kita tancapkan untuk kabel ini nah bisa kalian lihat disini sudah masuk untuk pengisiannya sekarang disini ya kita tancapkan disini pengisian juga terhubung ini kabelnya real ya seperti ini oke jadi ini bisa ngecas keduanya ataupun ketiganya bisa ngecas ya tapi hasilnya kurang maksimal karena akan lambat untuk pengisiannya karena apa karena itu tadi kepala chargernya ini hanya mempunyai output 5 volt sedangkan sedangkan yang dibutuhkan kedua handphone ini adalah 10 volt bisa bisa mengecas bisa cuman agak lambat ya oke sekarang untuk yang kabel putih USB putih saya pindah untuk sebelah sini yang belum kita coba nyala ya jadi semua berfungsi dengan baik meskipun kurang maksimal ya jadi seperti ini nah jadi kalau mau menaikkan tegangan untuk output kepala charger seperti ini teman-teman harus merubah atau menambahkan diode zener merubah resistor kita naikkan lalu kapasitor juga kita naikkan ya intinya kalau kita memakai 3 pengecasan otomatis harus 15 volt untuk output yang kita butuhkan maka disini kita harus menaikkan menjadi 15 volt ya bisa lain waktu saya akan buatkan tutorialnya untuk menaikkan outputnya kepala charger ini menjadi 15 volt supaya ketika kita menggunakan ketiganya ini cepat untuk mengecas ya pengecasannya supaya cepat meskipun ini tidak dinaikkan tidak masalah bisa saja untuk ketiga slotnya ini kita gunakan secara bersamaan tapi untuk hasilnya itu kurang maksimal kalau menurut saya maka harus kita naikkan juga untuk inputnya outputnya dari kepala charger ini oke berhasil sekian dulu tutorial kali ini lain waktu kita sambung lagi kita buatkan tutorial yang bermanfaat lagi jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang belum subscribe silahkan di subscribe di komen di like dan di share ya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 Terima kasih.